Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada bapak ibu guru pengawas dan anak-anak beserta ujian sekolah Mohon izin untuk menyampaikan hasil simulasi kemarin yang berhubungan dengan pesan-pesan kesalahan yang terjadi pada saat simulasi kemarin Pesan kesalahan yang pertama adalah tidak ada data Tidak ada data ini disebabkan karena perangkat kalian atau data kalian itu tidak sesuai dengan yang ada di server Periksa dulu cara mengatasinya Periksa dulu IPnya apakah sudah benar Masukkan NSNnya apakah sudah benar Jika memang sudah benar masih muncul tidak ada data Mohon menghubungi proktor atau teknisi untuk mengecek data kalian apakah sudah sesuai dengan yang ada di kartu peserta Kemarin ada satu siswa yang mengalami tidak ada data ini Setelah dicek memang benar Ternyata kartu pesertanya itu datanya tidak sama dengan yang ada di server Alhamdulillah sudah diperbaiki dan bisa mengerjakan simulasi dengan lancar Pesan kesalahan yang kedua adalah tidak ada jaringan atau jaringan bermasalah Nah untuk jaringan bermasalah ini atau tidak ada jaringan Mohon bapak ibu pengawas atau anak-anak mengecek dulu apakah perangkat kalian sudah benar-benar terkoneksi ke wifi yang disediakan oleh sekolah Jika belum terkoneksi silahkan dikoneksikan dulu Jika sudah terkoneksi tapi kok masih muncul jaringan bermasalah Periksa dulu IPnya dan ISNnya apakah sudah sesuai Jika sudah sesuai tapi masih muncul jaringan bermasalah Mohon bapak ibu pengawas memeriksa mengecek apakah pesan ini muncul pada semua peserta ujian yang ada di ruangan tersebut Jika pesan ini muncul pada semua peserta Kemungkinan besar bermasalah pada jaringannya Maka silahkan hubungi proktor dan teknisi untuk mengecek jaringannya Kemarin dalam satu kelas ada yang muncul pesan seperti ini Setelah saya cek memang benar Ternyata kabelnya belum ditancapkan ke servernya Setelah saya tancapkan baru semuanya bisa kembali login Nah jika pesan ini muncul pada satu atau dua anak Nah kemungkinan kesalahannya ada pada peserta ujian tersebut Apakah salah memasukkan IPnya atau ISNnya Mohon dicek bapak ibu ya untuk IP itu tidak ada spasi Dan jangan sampai salah menggunakan titik ya Kesalahan umum itu biasanya anak-anak kalau tidak spasi ya menggunakan koma gitu ya Kesalahan yang selanjutnya adalah gagal login Nah untuk gagal login Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Untuk mengatasinya yaitu cek dulu username dan passwordnya Apakah sudah benar Jika memang sudah benar tapi kok masih tetap gagal login Caranya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Klik saja link yang ada di atas ini untuk melihatnya Kemudian pesan kesalahan yang lain adalah tidak bisa install aplikasi APK Perlu diketahui bapak ibu guru dan anak-anakku Untuk menginstall aplikasi ini ada syarat minimumnya ya Jadi yang pertama APK ini berbasis Android Jadi mohon maaf bagi kalian yang HPnya iPhone itu tidak bisa di install Jadi harus pakai HP Android Kemudian versi Androidnya harus 4 Minimal ya minimal 4 Kemudian RAMnya minimal 2GB Jika sudah memenuhi syarat seperti itu Android RAM minimal 2GB Versinya sudah 4 Tapi kok masih belum bisa di install Mohon di cek memori kalian itu tinggal berapa Jika tinggal sedikit Bisa dipastikan Kalian tidak akan bisa menginstall aplikasi AKM ini Seperti contoh yang kemarin ya Itu ada beberapa siswa Yang HPnya memang baru Androidnya sudah 9 atau 10 Tapi tidak bisa install aplikasi Setelah di cek Ternyata memorinya yang terpakai itu 98% Jadi tidak bisa di install Nah silakan bersihkan dulu Memori ceknya dan memori data yang tidak perlu Untuk cara menghapus cek Menghapus sampah yang ada pada aplikasi Sudah saya buatkan pada video sebelumnya Silakan klik saja link yang ada di atas ini Untuk membersihkan memori sampah ya Kemudian permasalahan yang lain adalah Aplikasi ini di share di WhatsApp Semuanya sebagian besar siswa Sudah bisa mendownload Sekaligus menginstallnya melalui WhatsApp Namun di beberapa siswa Itu tidak bisa langsung menginstall melalui WhatsApp Nah solusinya Cara menginstallnya harus melalui file manager Caranya ada di atas ini ya Silakan klik saja link yang ada di atas ini Itu saja pesan-pesan kesalahan yang terjadi Selama simulasi Bapak Ibu dan anak-anak Mohon maaf jika ada kesalahan Atau kekurangan dalam penjelasan Karena ini bagi saya adalah baru Mudah-mudahan bermanfaat Semoga besok ujiannya bisa Lancar tidak ada kendala Dari saya cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh